Mas, sarif khususnya Argo Dwi Pangga itu dihapus. Rame tuh di TikTok. Loh, beneran tuh dihapus? Serius? Oke, kita berhenti kan ya di vlog kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kita cari single seat Nah kebetulan masih ada satu Tinggal satu-satunya di eksekutif satu Jadi nanti kita lari 120 km per jam Kita mau masuk Terima kasih telah menonton Rangkaiannya kok pink Oke bray Jadi kali ini Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation yang belum sempat dipakai Yang pernah dipakai kereta api Manahan tambahan Sekarang dipinjem kereta api Argo Dwi Pangga Rangkaian aslinya kemana mas Rangkaian Argo Dwi Pangga yang asli Rangkaian yang asli Sedang balik ke rumah Balik kandang ke Inka Sedang ada perbaikan lanjutan Atau pemeliharaan lanjutan Jadi ini kita naik Argo Dwi Pangga Rasa Argo Bromo Anggrek Kita di eksekutif satu Single seat belakang Di satu C Di sini Yuk masuk Di sini Lokomotif kita kali ini Yang berdinasi kereta api Argo Dwi Pangga adalah CC 20677 Punyanya Cipinang Rumahnya di Cipinang 206-1377 Berjalan Kabin Dua Di loko kita Keluar udah Agak Buluk ya Udah kotor Karena mungkin di Jakarta katanya hujan pagi-pagi Jadinya Udah agak kotor 77 Ikut ya Kita Lulus-lulus dulu Ikut ya Oke Jadi ini teman-teman Rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga Rasa Argo Bromo Anggrek Jadi rangkaiannya Argo Dwi Pangga yang asli sedang di Inka Sedang pulang ke Inka Dan ini Rangkaiannya sementara Meminjam kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation Yang belum dioperasikan Jadi rangkaiannya menggunakan rangkaian New Generation Dengan pintu otomatis Pintu tekan Yang diimpor dari CRRC Sainah Dan Reveringnya berwarna pink ya Karena ya punya Argo Bromo Anggrek Persis Aku DX1 di belakang lokomotif Kalau ke arah Solo balapan Wah ada bugawonto Yuk kita lihat Boleh Oh So I'll be Bye 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 selamat menikmati 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 minum Oke teman-teman, kereta IP Argo Dwi Bangga kan segera melintas langsung di stasiun Kroya jadi dari Purwokerto sampai Jogja kereta IP Argo Dwi Bangga ini tidak berhenti di mana-mana teman-teman stasiun Kroya, stasiun Gombong stasiun Kebumen, stasiun Kutuarjo yang besar-besar itu kita lewatin dengan swos, dengan ngebut ini stasiun Kroya kita berjalan langsung lewat jalur 4 ke restorasi yuk brey aku kok pengen beli pedang bubu oke brey, tadi kan aku cari wedang uwuh ya ternyata wedang uwuhnya habis, semua minuman habis biasanya tersisa teh premium aja jadi aku yaudah upacara minum teh mas Risang pinjem ya premium tea segini Rp15.000 buat mengangkatkan badan cocok banget oke, ini lagi di restorasi restorasinya penuh banget keuntung masih ada tempat duduk yang satuan jadi bisa duduk kita ada om bule lagi pesan makan buku jatuh menunggu buku jatuh menunggu selamat menikmati perbedaan dari kereta makan kereta eksekutif new generation ini adalah ini tuh kereta makannya itu lebih banyak untuk meja penumpangnya ya teman-teman ya lebih luas lah ibaratnya karena apa karena ruang operator atau ruang panelnya itu sudah tidak ada lagi hanya ada ruang operator kecil di situ dan ini tempat memasaknya beda sama kereta new generation yang eh sorry kereta stainless steel yang lama ya sini kan ruang operator sekat-sekat-sekat ya nah ruang kondisi disitu satu nggak ada ruang operator atau ruang panel lagi dari situ dilengkapi dengan mushola jadi buat teman-teman yang ingin menjalankan ibadah sholat bisa di mushola tersebut ada mushola di sebelah sana itu lalu ini lebih modern dan kiranya lebih keren ya ada lampu kuning-kuning softnya jadi membuat kereta makan lebih kelihatan mewah dan elegan dan ini dengan adanya kursi satu single ini tuh jadi bisa buat teman-teman yang pergi sendiri itu jadi biar nggak jajaran sama penumpang orang lain bisa pakai sebulsit di kereta makan kayak gini sambil minum sambil makan aku nggak makan teman-teman karena udah nggak habis makan udah makan sebelum berangkat jadi kita minum teh aja ya cuacanya di luar mendung teman-teman kereta api Argo Dwi Bangga merintas langsung stasiun gombong stasiunnya berada di sisi sebelah kiri ya teman-teman ya nggak kelihatan jadi kita ambil sisi sebelah kanannya saja dan nanti di stasiun kebumen rata Pergo Dwi Bangga akan menyusul kereta api gajah wong ini stasiun gombong tepas stasiun karanganyar berapa stasiun kebumen teman-teman cuacanya mulai hujan wuh ini siadu banget naik kereta cuaca di luar hujan basah siadu cuma hujannya masih hujan enggak besar-besar banget sih kalau hujan deres wuh tambah siadu lagi nih oke teman-teman kereta api Argo Dwi Bangga akan segera melintas langsung stasiun ke bumen di sini kita akan menyusul kereta api gajah wong dari Pasar Senen dengan tujuan air lempuh yang angin gajah wong akan kita overtake berai dadah gajah wong ya sebaik so yang kamu kamu apa kamu 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 ay selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman kita akan merintas langsung stasiun Puto Arjo wajahnya wow hujan deras badai hujannya sampai di luar itu tidak kelihatan ini teman-teman kita merintas langsung stasiun Puto Arjo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita setelah berpapasan kereta api Ranggajati kita akan segera melintas langsung di stasiun Wates tapi kok pelan-pelan ini apakah kita akan berhenti luar biasa di Wates ada apakah gerangan di depan berhenti ini kita biasa kayaknya biasanya langsung di sini tuh banter oh udah masih sudah trotter lagi mungkin antrian depannya ada sesuatu ya teman-teman ini gambaran toilet Buat teman-teman yang akan melaksanakan ibadah sholat bisa pakai food washer buat wudhu lalu ada tempat sabun, lalu ada cermin yang bisa doper, lalu capstock buat huk buat gantungan baju atau celana lalu pintunya bisa di kunci, tarik sebelumnya oke kualitasnya keren ya ya ini tiba-tiba sebelum masuk stasiun Yogyakarta, kita melintas langsung stasiun Sentolo itu AC nya jadi panas ya, 37 derajat tadi dingin perasaan, tapi tiba-tiba jadi panas tapi udah mau nyampe sih sebenernya sih kok panas tapi cuaca di luar hujan soal tegak apabila misalnya tiba-tiba si tiba-tiba 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 y touch bingung tiba-tiba 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 Oke, perjalanan Ketapi Argo di Bangga yang mendekati stasiun Tugu Yogyakarta dan aku akan turun di stasiun Tugu. Ketapi Argo di Bangga akan melanjut menuju stasiun Solo Balapan. Ya, kesimpulannya, ya, Ketapi Argo di Bangga ini, jadi aku konfirmasi ya, untuk kereta api Argo di Bangga khususnya, itu tarif khususnya tidak hilang, teman-teman. Tarif khususnya tetap ada dari Jakarta Cirebon, Cirebon Purwokerto, dan Purwokerto Yogyakarta yang hilang hanya dari Cirebon, Jogja, dan Purwokerto, Solo. Jadi ya, teman-teman ya, itu juga berlaku tetap Argo Lawu ya, dan Taksaka. Kalau Taksaka itu kan ada tarif khusus Cirebon, Jogja ya, nah sekarang udah nggak ada. Jadi Taksaka itu masih ada tarif khususnya dari Jakarta Cirebon dan Purwokerto, Jogja. Ya, dicatat, jadi yang kemarin viral di TikTok, di Instagram, bahwa tarif khusus kereta unggulan Argo Lawu, Argo di Bangga, Taksaka dihapuskan total, itu salah. Jangan percaya. Buktinya ini aku maik tarif khusus masih bisa. Begitu ya, teman-teman ya. Overall, untuk keretanya sama seperti kereta new generation Inka yang baru keluar dari pabrik tahun 2023, semuanya sama saja, hanya beda di kursi berwarna merah. Interiornya sama, lalu fasilitasnya juga sama semua. Pintunya otomatik, tinggal kecet. Lalu ya, karena masih kereta baru mungkin ya, masih ada produk-produk sedikit. Dan lalu, tiba-tiba itu langsungnya panas, 37 derajat. Nggak tahu ya, mungkin masih belum terlalu sempurna ya. Jadi mungkin besok rangkaian ini kalau dikembalikan ke pabrik, seperti rangkaian aslinya, Purwipang ini udah lebih sempurna. Kita coba lagi, nanti naikkan lebih banyak kalau rangkaian yang aslinya udah datang ya, udah jenis lagi. Oke, jadi teman-teman, aku turun di stasiun Jogja. Mohon maaf banget, belum bisa full trip ya. Karena kesibukanku dan ini waktunya juga tipis. Aku juga keluar dari Purwoporto, hanya bisa satu hari, nggak bisa lama-lama. Jadi, mohon maaf, belum full trip, kapan-kapan kita full trip, kalau ada waktu dan ada rezeki yang lebih. Terima kasih. Jangan lupa langsung dan subscribe. Kalau Anda suka vlog ini, jangan klik like dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, teman-teman, kita bersiapan masuk stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita di Peron Putara atau Selatan di sini. Masuk stasiun Tugu, Yogyakarta, awal 3 menit ya, 14.55, jadwalnya 14.58. Kita datangnya awal 3 menit. Wow, kita masuk di Peron Utara, di jalur 5. Ada lokomotif yang lagi bobok, 20405, yang paling pojok sana, lalu ini 201.01.R. 201 pertama di Indonesia. Yang turun Jogja, belum lumayan. Dia ada ayah yang turun. Yuk, kita turun. Bising. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.